Haruna Sumitro kembali berulah. Kali ini, ia menyinggung calon pemain naturalisasi timnas Sandy Walls. Haruna membuat statement yang mungkin bisa menyakiti hati Sandy Walls. Gini Fair Play Space akan menyajikan peritanya sebagai berikut. Anggota ex-KOP SSI Haruna Sumitro membuat sejumlah pernyataan yang kontroversial dalam sebuah wawancara dengan JPNN. Salah satunya adalah ketika menyebut klub Sandy Walls, Cafe Magellan sebagai klub antah perantah. Seperti diperitakan sebelumnya, PSSI mengajukan dua nama pemain keturunan Sandy Walls dan Jordi Amat melalui tim legal ke pihak Kemenpora pada Senin 26 Januari. Sejatinya dokumen Sandy dan Jordi yang diputuhkan untuk mendapatkan keluarga negaraan telah dikirim pada 15 Januari 2022. Namun masih ada kekurangan dokumen sehingga prosesnya belum bisa dimulai. Anggota komite eksekutif PSSI yang ditugaskan mengurus proses naturalisasi ini, Hasadi Abdul Ghani menyebut semua dokumen Sandy dan Jordi sudah lengkap dan bisa langsung diurus. Alhamdulillah kekurangan dokumen dilengkapi oleh Sandy Walls dan Jordi Amat dan di malam waktu Indonesia. Hari ini, Ketua Umum PSSI langsung meminta tim legal PSSI mengirim perkas kedua pemain tersebut kepada Menpora. Mohon doa dan supportnya, semoga berjalan lancar. Garuda di dadaku. Tulisnya. Sejak musim 2020-2021 lalu, Sandy Walls membela Kavi Magellan. Dalam podcast bersama JPNN, Haruna mengomentari klub Sandi itu. Say sorry, contoh Sandy Walls. Meskipun dia bermain di klub Eropa, di klub apa antah berantah di sana. Tapi begitu dia dapat label tim nasional, value dia akan melejit luar biasa. Kata Haruna di youtube jpnn.com Kavi Magellan sendiri adalah salah satu klub peserta jupiler pro league atau kompetisi kasta tertinggi di Belgia. Lantas, apakah benar Kavi Magellan adalah klub antah berantah seperti kata Haruna? Kali terakhir Kavi Magellan menjadi juara terjadi pada 2018-2019 lalu. Saat itu mereka meraih dua gelar sekaligus. Yakni juara Belgian Second Division atau Liga 2 Belgia dan Belgian Cup. Terima kasih telah menonton!